Intro Bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Bandung Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung meluncurkan aplikasi bernama Tiraku Mobile Peluncuran aplikasi Tiraku Mobile ini pun dilakukan langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna dan Direktur Utama Perunda Tirta Raharja Teddy Setiabudi Aplikasi Tiraku Mobile ini merupakan salah satu peningkatan inovasi yang terus dilakukan oleh Perunda Air Minum Tirta Raharja dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya Dengan adanya aplikasi tersebut, nantinya para pelanggan dapat dengan mudah mengakses pelayanan Perunda Air Minum Tirta Raharja Salah satu di antaranya melakukan pembayaran tagihan pemakaian air melaporkan masalah atau keluhan terkait aliran air serta masih banyak lagi fasilitas bagi pelanggan di dalam aplikasi tersebut Aplikasi ini bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran secara online dan real-time Kemudian untuk informasi pelanggan apapun yang berkaitan dengan data pelanggan dan identitas pelanggan serta upaya yang diinginkan untuk melakukan perbaikannya dipasilitasi di tiraku ini Kemudian juga untuk pelanggan yang akan melakukan pemasangan baru itu bisa mengajukan pemasangan melalui aplikasi ini Sementara itu apabila pelanggan akan melakukan pengaduan tidak perlu datang ke kantor tapi terfasilitasi juga dan insya Allah secepatnya akan direspon kita punya SLA 1x24 jam untuk bisa merespon dan menyelesaikan persoalan ini Hari ini BDAM terharga sudah mengajukan aplikasi terang yang mana si pelanggan ini bisa mengetahui berapa pemakaian yang setiap bulan yang diperlukan dan berapa pelanggan harus bayar setiap bulan dan juga akan konektik langsung baik dalam pemakaian untuk bayarannya dan juga sebagai kontrol apabila ada kerusakan kerusakan sepelanggan ini bisa langsung konektik ke SELUA sehingga BDAM terhadap bisa melihat komisi secara langsung amatan yang diperlukan hanya sehingga langsung ada tim yang bisa melakukan perbaikan di masing-masing komus yang akan diselesaikan kepada pelanggan Di tahun 2023 ini Perumda Air Minum Tirta Rahaja pun menargetkan 2.500 sambungan pelanggan baru hal tersebut guna memberikan saluran air minum atau air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bandung Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan